Halo guys welcome back to my channel Oke di video kali ini saya cuma mau kasih tau ya cara registrasi dan cara verifikasi ya KYC dari coinsbit ini ya ini website coinsbit jadi buat kalian yang join di udah join atau daftar ya kalian ditolak mulu kalian bisa coba cara ini ya Oke sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga nyalkan loncengnya biar kalian yang ketinggalan video terbaru dari saya nontonnya Oke Oke lanjut aja ke videonya ya jadi di sini bisa kalian lihat sendiri ya di sini saya sudah verifikasi terperikasi ya di sini saya cuma satu kali download eh download Sorry satu kali eh verifikasi yang kece ya jadi caranya cukup mudah jika kalian belum punya kalian bisa klik link yang ada deskripsi ya guys jadi kalian nanti tinggal daftar ya dan jangan lupa verifikasi email kalian setelah kalian verifikasi metalian lalu kalian masuk ke dalam website ini lalu kalian pilih ini ya titik tiga yang disini lalu sebelah sini kalian pilih akun kalian harus memasuki data ya ini maaf karena saya foto ini jadi buram seperti ini ya nah disini bisa kalian isi ya disini kalian isi nama kalian ini nama tengah ya ini nama tengah ya ini kalian bisa pilih kalian laki atau wanita ya Halo disini kalian bisa masukin tanggal lahir bulan dan tahun ya dan bisa masukin situ lalu sini country kalian pilih aja Indonesia City kalian bisa pilih kota kalian ya kalian masukin kota kalian lalu ini street address ini alamat kalian ya alamat kalian harus kalian isi sesuai KTP ya guys ingat sesuai KTP lalu ini host host ini bisa kalian masukin 03 kalau nggak 05 ya ini host itu nomor nomor rumah ya nomor nomor kalian teman-teman Hai apartemen kalian bisa isi aja disuka kalian ya apa temen itu kalau nggak salah huruf kalau nggak angka ya eh apartemen ini kalian bisa masukin RT kalau nggak RW kalian ya masukin aja ya kalau host kalian bisa Hai klik apa ya rumah kalian daerah rumah kalian misalnya Jakarta Jakarta ya Bogor ya Bogor ya kalau misalnya bukan dari huruf berarti dari angka ya bisa kalian isikan 01 atau 02 atau beberapa jadi disini kode zip kode zip itu kode poskode kalian ya poskode kalian kalian masukin disitu setelah ini selesai semua lalu kalian klik yang dokumen ini ya kalian klik dokumen ingat ya disini harus sama sesuai KTP Oke disini kalian klik dokumen nah nanti tampilannya akan seperti ini oke disini kalian isi KTP sim atau part-part kalian ya kalian jadi dua-dua ya depan belakang ini juga sama depan belakang KTP depan belakang yang paling sempel itu pakai KTP ya guys di yang pertama kalian masukin KTP depan belakang yang keduanya sama KTP depan belakang juga yang ketiganya juga sama ya KTP depan belakang ini harus isi semua ya guys walaupun kalian isinya KTP depan belakang atau depan belakang KTP depan belakang yang penting ini keisi semua dan ini harus keisi semua ya dan perlu diperhatikan juga ya KTP kalian kadal warsanya karena kalau misalnya KTP kalian udah kadal warsa kalian nggak bisa ya kalian bakal ditolak sama adminnya lalu yang disebelah sini kalian harus foto selfie ya kalian lihat contohnya sini di sini ke TV kalian lalu di sini kalian pegang tulisan yang tulisannya coinsbit.io lalu tanggal setelah kalian melakukan KYC ya jadi seperti itu oke foto yang ini kalian upload sini ya kalian masukin fotonya upload sini setelah itu kalian klik klik yang ada di bawah sini ya nanti akan proses kalian tunggu satu sampai dua hari paling lama tiga hari ya lalu jika nanti kalian sudah approve tampilannya akan seperti ini oke tampilannya akan juga seperti ini lalu nanti saldo kalian juga bakal masuk ya setelah kayak cek kalian di approve atau di verifikasi sudah terpikasi ya nah nanti saldo nya bakal masuk seperti ini kesini ya sebelum kalian di di approve kalian belum dapat tokennya jadi kalian tunggu aja sampai ada apa dulu ya nanti kalian bakal dapat 2000 token CNB itu sekitar 200 dollar guys lumayan kan semua modal KTP kita dapat 200 dollar dan tokennya itu bisa kita kita exchange tanggal 1 Januari 2020 ya semoga aja harganya tetap seperti itu 0.01 ya harganya 0.1 kalau nggak 0.01 mudah-mudahan aja harganya naik ya jadi 0.2 jadi kalian bisa beli HP baru atau bisa beli buat makan apanya lumayan lah ya Oke mungkin cukup sampai sini aja videonya kurang lebihnya sama maaf kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati